Intro Halo ketemu lagi dengan saya Handi Di channel belajar buat bonsai Oke kali ini saya akan memperkenalkan Kepada teman teman Bahan bonsai beringin kimeng Bagaimana bentuk daunnya Karakteristik batang Serta bagaimana cara membudidayakan Pohon yang satu ini Nah untuk daunnya Beringin kimeng ini seperti ini guys Ini dia beraturan ya Sangat beraturan Dan untuk Bentuk daunnya ini Lonjong dan ujungnya ini lancip Dan mengkilat ya guys ya Depan daunnya ini mengkilat Dan belakangnya seperti ini Jadi kalau teman teman lihat Dia seperti ini Sangat mencolok sekali Jadi teman teman pasti udah langsung mengenali Kalau itu adalah Pohon kimeng Dan untuk daun yang paling kecil Dia ada di sebelah sini Sebentar saya cari dulu Daun yang paling kecilnya Aduh mana daun yang paling kecil Nah ini Daun yang paling kecil Aduh sebentar Nah ini Ini guys daun yang paling kecil Tuh Ini Kecil sekali Jadi Untuk daun beringin kimeng ini Bisa sekecil ini guys Jadi sangat cocok Untuk dijadikan Bonsai Dan untuk karakteristik batangnya Seperti ini Ada bintil bintil Jadi kalau untuk teman teman lihat Ini seperti ini guys ya Jadi sangat 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 gampang untuk mengenali Beringin kimeng seperti apa Ini ada bintil bintil putih Di batangnya Warnanya gelap ya guys ya Kalau untuk Utamanya Kalau yang untuk bintil bintil itu Agak sedikit putih Nah Untuk cara membudidayakan sendiri Beringin kimeng ini bisa di Stake juga ya guys ya Jadi teman teman tinggal potong aja Yang ini Dan ini kan banyak akarnya nih Ini Kalau bisa teman teman Ambil akarnya Lalu Di stack Bersamaan dengan akarnya Dan itu pasti Biasanya tumbuh Ya kalau untuk Cara yang lain ya Dengan mencangkok Juga bisa Mencangkoknya juga bisa guys Nah untuk beringin kimeng ini Sangat populer Dijadikan bonsai Karena Yang sudah sudah Saya lihat Sangat mahal sekali ya Kalau sudah jadi ya Lihat nih guys Ini daun yang paling kecil Ini daun yang paling kecil Ini yang paling kecil Tuh Tuh Kecil sekali guys Kecil sekali Jadi Jangan Tunggu lagi Buat teman teman yang belum punya Beringin kimeng Ayo cari bahannya Diproses Sampai Jadi bonsai Oke berikut Ada Satu beringin Hasil stackan saya Sudah mulai bertunas Simak terus ya guys Nah di depan teman teman ini Sudah ada Bahan bonsai kimeng Hasil stackan saya Kira kira Hampir dua minggu ya Umurnya Saya stack Dan saya sungkup aja Jadi gunanya sungkup ini Sebenarnya Untuk menghindari Mati ranting Yang saya mau ya guys Jadi Ketika kita mau Stack bahan Bonsai kimeng Itu Kita pasti langsung Membentuknya Sesuai dengan Yang kita inginkan Dan mana ranting-ranting Yang kita mau Jadi Fungsinya Sungkup ini ya Supaya ranting itu Tidak mati Jadi nanti kita bisa bentuk Sesuai dengan Yang kita mau Nah ini penampakan Hasil Stackan saya Selama Hampir dua minggu Ini sudah mulai tumbuh ya Ini Nah ini ranting-rantingnya Juga Tumbuh Nah ini mati nih Nah ini kan Ranting kecil aja Bisa tumbuh Karena saya Sungkup ya Kalau tidak disungkup Kemungkinan besar Dia bisa kering ya Jadi fungsinya Sungkup itu Ya seperti itu Jadi awal kita Stack Mana ranting yang kita mau Kita jaga Supaya tidak mati ya Dengan cara mensungkupnya Nah ini Caranya gampang sekali ya Kalau untuk Membudidayakan Bonsai Bahan bonsai kimeng ya Ini dia nih Bahannya Nah ini ada yang kecil nih Tuh Ini tumbuh Ini ada beberapa Bahan ini ya Ini juga nih kecil nih Ini semua pada tumbuh semua nih Karena resikonya Kalau kita tidak sungkup ya Gampang kering ya Untuk ranting-ranting kecilnya Jadi terjadi penguapan Makanya saya sungkup Ini lihat nih Ya Ini semua tumbuh semua nih guys Tidak ada yang tidak tumbuh Bahkan yang paling kecil aja Bahkan yang paling kecil aja Ini tumbuh nih Karena Saya sungkup Nah disini ada satu lagi nih Bahan Nah ini juga nih Saya sungkup Biar tidak Mati ranting Jadi lihat nih Semua rantingnya pada tumbuh semua guys Karena saya sungkup Jadi buat teman-teman yang Mau membudidayakan bonsai kimeng Gampang saja Caranya tinggal stack ya Tidak perlu Dicangkok Cangkok itu Kalau memang teman-teman Mau ambil yang paling besar ya Jadi teman-teman cangkok Dan keuntungan cangkok juga sama Kita bisa Memilih ranting mana Yang mau kita cangkok Sebenarnya Sebenarnya sama ya guys ya Jadi Cangkok sama stack Untuk bahan beringin kimeng itu Sama-sama Sama-sama Bisa kita pilih Mana yang mau kita stack Karena untuk bahan kimeng ini Memang sangat mudah sekali Untuk tumbuh Lihat Akarnya saya ambil banyak kan Jadi ini akar yang saya ambil Lalu itu banyak Jadi Lumayan ya Untuk akar gantungnya ini Lumayan banyak Jadi nanti coba saya mau Pindah pot ceper Nanti baru akarnya ini Saya bentuk lagi Mau seperti apa Oke Begitu aja dari saya Untuk bahan bonsai Beringin kimeng ini Semoga Video saya Bermanfaat Dan buat teman-teman Yang baru pertama kali Nonton di channel saya Jangan lupa untuk subscribe Dan like Videonya Oke Terima kasih Bye